Aksi Dita Secret Number di salah satu acara e-commerce menuai pujian netizen Indonesia. Salah satu anggota Secret Number asal Indonesia itu menyanyikan dua lagu dari penyanyi ternama Indonesia. Lagu itu berjudul Cintaku dari Mendiang Krisye dan Jangan dari Marion Jola. Suara Dita ketika menyanyikan kedua lagu itu mendapat pujian dari banyak netizen. Tak sedikit yang menyebut suara Dita seperti Agnes Mo ketika masih muda. Tapi ada juga yang dibuat salah fokus dengan logat medok Dita ketika menyanyi lagu Cintaku. Ada salah satu kata di dalam lirik tersebut yang terdengar medok saat dinyanyikan Dita, yaitu bagian kata gelora. Sebagai informasi, Dita diketahui tinggal dan dibesarkan di Yogyakarta. Sehingga wajar logat medok itu sulit dihilangkan. Tapi bukan terganggu, netizen justru terhibur karena baru kali ini melihat idol Korea menyanyikan lagu Indonesia dan terdengar medok. Pas, Cintaku gelora asmara, logat jawane ada. Candu banget suaranya tolong, tulis at babunya bujang. Tetep ya mbak Dita, gelorahnya medok bet, tulis at fikri garis bawah Julian 11. Apapun yang dilakukan oleh pemilik nama asli anak agung Ayu Kuspa Aditya Karang ini memang sering menjadi sorotan netizen di Indonesia. Salah satunya ketika Dita beberapa bulan lalu pulang ke Yogyakarta untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Sosok Dita mencuri perhatian karena terlihat ramah dan tetap mau menyajikan minuman meskipun di Korea Selatan dia seorang idol. Selamat menikmati.